Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan soal 5.6 nomor 14 yang akan dijelaskan oleh Aras. Kepada Aras, dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan latihan 5.6 nomor 14, yaitu soalnya misalkan X di R, X besar dari 0, buktikan jika MP di Z, NQ di N, dan MQ sama dengan NP, maka X pangkat 1 per N pangkat M sama dengan X pangkat 1 per Q pangkat P. Jadi, premisnya, misalkan X di R, dan misalkan pula X besar dari 0 akan dibuktikan jika MP di Z, NQ di N, dan MQ sama dengan NP, maka X pangkat 1 per N pangkat M sama dengan X pangkat 1 per Q pangkat P. Nah, pembuktiannya, misalkan M, N, P, dan Q itu adalah bilangan bulat positif, maka N besar dari 0, Q besar dari 0, dan terdapat R sama dengan M per N sama dengan P per Q. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Next. Dari teorema 5.6.6, kita punya M per N sama dengan P per Q, sehingga MQ sama dengan NP. Nah, misalkan M di Z, dan N di N, dan X besar dari 0, maka berdasarkan teorema 5.6.7 dapat ditulis X pangkat 1 per N pangkat M sama dengan X pangkat M per N. Karena X besar dari 0, maka X pangkat M per N sama dengan X pangkat P per Q. Dan berdasarkan definisi 5.6.6 dapat ditulis X pangkat P per Q sama dengan X pangkat 1 per Q di pangkat P. Berdasarkan definisi 5.6.6 dan teorema 5.6.7 terbukti bahwa X pangkat 1 per N pangkat M sama dengan X pangkat 1 per Q pangkat P. Berdasarkan definisi 5.6.7 terbukti bahwa X pangkat P. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari tentang latihan soal nomor 14 ini? Untuk kelompok lain, kalau ada yang mau komentar, dipersilakan ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah teman-teman, kalau enggak ada yang mau nanya atau yang nomentarin, sekian dari presentasi kelompok kami. Salah dan mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 6, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustina Rufianti, seraku dosen pengampu mata kuliah pengantara 2, kami dari kompor 6, akan membahas soal 5.6, yang akan disampaikan oleh Biasa Agustina. Kepadanya saya persilahkan. Oke baik, disini saya akan membahas soal 5.6, nomor 9, yaitu soalnya misalkan I didefinisikan interval tertutup 0 sampai 1, dan misalkan juga F merupakan I menetapkan R. Didefinisikan oleh Fx sama dengan X untuk X rasional, dan Fx sama dengan X untuk X rasional, tertunjukkan F injektif di I, dan Fx sama dengan X untuk semua X kalen dan I. Maka F adalah fungsi interval tertutup 0 sampai 1, dan misalkan juga F merupakan I menetapkan R. Didefinisikan oleh Fx sama dengan X untuk X rasional, dan Fx sama dengan 1 min X untuk X irasional. Akan dibuktikan, yang pertama, F injektif pada I, dan Fx sama dengan X untuk semua X elemen I. Yang kedua, F continue hanya pada X sama dengan 1 per 2. Kemudiannya, yang pertama, yang pertama kita buktikan F injektif pada I, dan Fx sama dengan X untuk semua X elemen I. Kita misalkan X, Y elemen I, maka jika Fx sama dengan Fy, kita mempunyai 3 intikasi. Yang pertama, jika kedua X rasional, maka X sama dengan Y. Yang kedua, jika kedua X irasional, maka 1 min X sama dengan 1 min Y, Y sama dengan Y. Yang ketiga, jika X rasional dan Y irasional, maka X sama dengan 1 min Y, Y sama dengan 1 min X, di mana Y adalah rasional. Ini merupakan kontradiksi, karena Y sudah didefinisikan sebagai jilangan irasional. Dalam hal apapun, untuk Fx sama dengan Fy, seringkir sehingga X sama dengan Y, yang berarti bahwa F adalah injektif. Di mana untuk X elemen I benar, bahwa jika X rasional, maka Ffx sama dengan Fx sama dengan X. Lalu jika X irasional, maka Ffx sama dengan F, 1 min X sama dengan 1 min 1 min X sama dengan X. Ini berarti bahwa bagaimanapun juga Ffx sama dengan X, di mana untuk setiap X elemen Y. Maka terbukti bahwa F injektif pada Y dan Ffx sama dengan X untuk semua X elemen Y. Lalu yang kedua, kita buktikan F continue hanya di titik X sama dengan 1 per 2. Kita misalkan C elemen I adalah titik kontinuitas F, dan misalkan Xn barisan bilangan rasional yang korporgen ke C, dan Yn barisan irasional yang korporgen ke C. Maka limit Fxn di mana N menurutnya hingga sama dengan Fc sama dengan limit Fyn di mana N menurutnya hingga. Maka limit Fxn, M menurutnya hingga sama dengan Fc sama dengan limit 1 min Yn di mana N menurutnya hingga. Maka Fc sama dengan C sama dengan 1 min C, lalu di luas balikan sehingga 2c sama dengan 1, c sama dengan 1 ke 2. Maka terbukti F itu continue hanya di titik X sama dengan 1 ke 2. Baik, teman-teman. Ada yang mau dikontari atau dikontakan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 7 saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustina Elvianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis RIL 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal pada sub-bub 5.6 nomor 2. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada dekatan saya, Agis Namutiara, kepadanya dipersilahkan. Baik, disini saya akan membahas soal 5.6 nomor 2. Soalnya jika F dan G adalah fungsi naik pada selang I subset dari R, tunjukkan bahwa F dan G adalah fungsi naik pada I. Jika F strictly increasing pada I, maka F plus G strictly increasing pada I. Remisnya, misalkan F dan G adalah fungsi naik pada interval I subset dari R, dan misalkan pula F strictly increasing pada I. Akan ditunjukkan bahwa F plus G adalah fungsi naik pada I, dan F plus G strictly increasing pada I. Pembuktiannya, kita misalkan X, Y elemen di I dengan X lebih kecil sama dengan Y. Maka berdasarkan aksioma 5.6 berlaku Fx lebih kecil sama dengan Fy dan Gx lebih kecil sama dengan Gy. Perhatikan, Fx ditambah Gx lebih kecil sama dengan Fy ditambah Gy. F ditambah Gx lebih kecil sama dengan F ditambah Gy. Maka terbukti bahwa F ditambah G fungsi naik pada interval I. Kemudian, jika F fungsi naik sejati, maka untuk setiap X, Y elemen di I, X lebih kecil sama dengan Y untuk Fx lebih kecil dari Fy. Maka dengan cara serupa kita peroleh Fx ditambah Gx lebih kecil dari Fx ditambah Gx lebih kecil dari Fx ditambah Gy. Karena untuk setiap X, Y elemen di I, X lebih kecil dari Fx ditambah Gx lebih kecil dari Fx ditambah Gy. Maka terbukti bahwa F ditambah G strictly increasing pada interval I. Untuk teman-teman, apakah ada komentar? Izin bertanya, Agis. Iya, Zalpa, silakan. Dari sini kan ada fungsi naik sama yang strictly increasing. Itu yang membedakan bangetnya itu apa? Fungsi yang atas sama yang bawahnya itu hasilnya. Atau dari tanda sama dengannya atau gimana, Gis? Oke, terima kasih pertanyaannya, Zalpa. Bentar. yang tidak apa-apa yang saya inginkan ada. Izin menjawab, untuk pertanyaan Zalva, kalau dilihat dari tandanya antara yang fungsi naik sama strictly increasing yang di bawah, itu bedanya di tanda lebih kecil sama dengan sama lebih kecilnya itu. Jadi yang membedakannya itu tandanya doang Zalva. Berarti kalau dia ada sama dengannya, berarti sudah pasti dia bukan strictly gitu ya? Iya. Oh iya, oke makasih ya Gis. Iya sama-sama Zalva. Untuk yang lain, apakah ada komentar? Oke, selamat menikmati. Maaf lagi saya sedikit menambahkan dari pertanyaan Zalva mungkin. Untuk fungsi, mungkin bisa kita lihat juga dari grafiknya, kalau kita pandang dari segi grafik itu untuk yang strictly increasing itu, dia nanti akan selalu naik. Jadi grafiknya itu selalu naik dari kiri ke kanan, sementara kalau hanya increasing function, dia naik dari kiri ke kanan, tapi dia juga bisa datar. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang lain, apakah ada komentar lagi? Jika tidak ada, akan dilanjut ke kelompok selanjutnya. Karena tidak ada, kita lanjut ke kelompok satu. Kepada kelompok satu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada pembahasan soal 5.6 nomor 15. Jika x di bilangan rasional, x besar dari 0, dan jika rs di bilangan rasional tunjukkan, Rbags jika x Ilsikantungkan rs sama dengan xijikantungan rr dikali x Thank you soal. Terima kasih. Terima kasih. Kremisnya, misalkan X di bilangan real, X besar dari 0, dan misalkan pula R, S di bilangan rasional. Akan dibuktikan, X pangkat R dikali X pangkat S sama dengan X pangkat R ditambah S sama dengan X pangkat S dikali X pangkat R, dan X pangkat R pangkat S sama dengan X pangkat R, S sama dengan X pangkat S pangkat R. Pembuktiannya, misalkan R sama dengan M per N dan S sama dengan P per Ki, di mana M, P di bilangan bulat dan M, P di bilangan asli. Dengan menggunakan definisi 5.6.6 bagian yang pertama diperoleh, X pangkat R dikali X pangkat S sama dengan X pangkat M per N dikali X pangkat P per Ki, sama dengan X pangkat M per Ki per M Ki dikali X pangkat PN per Ki N. Sama dengan X pangkat P per Ki, sama dengan X pangkat PN, sama dengan X pangkat 1 per N dikali X pangkat PN, dikali X pangkat PN per Ki, sama dengan X pangkat M per N ditambah P per Ki. Diperoleh hasilnya itu X pangkat R ditambah S. Dengan demikian diperoleh juga X pangkat S sama dengan X pangkat R. Ini penulisannya salah, harusnya X pangkat R ditambah R. Perhatikan bahwa X pangkat R ditambah S sama dengan X pangkat S ditambah R, sehingga diperoleh X pangkat R dikali X pangkat S sama dengan R, X ditambah R ditambah S sama dengan X pangkat S dikali X pangkat R. Maka terbukti bahwa X pangkat R sama dengan X pangkat R ditambah S sama dengan X pangkat S dikali X pangkat R. Selanjutnya, dengan menggunakan teorema 5.6.7 diperoleh X pangkat R pangkat S sama dengan X pangkat M per N pangkat P per Q Sama dengan X pangkat M pangkat 1 per N pangkat P pangkat 1 per Q Sama dengan X pangkat M pangkat P pangkat 1 per N pangkat 1 per Q Sama dengan X pangkat MP pangkat 1 per NQ Sama dengan X pangkat MP per NQ Sama dengan X pangkat RS. Dengan demikian diperoleh juga X pangkat R sama dengan XR. Perhatikan bahwa X pangkat SR sama dengan X pangkat RS. Sehingga diperoleh X pangkat R pangkat S sama dengan X pangkat RS. Sama dengan X pangkat SR. Sama dengan X pangkat S pangkat R. Maka terbukti bahwa X pangkat R pangkat S sama dengan X pangkat RS. Sama dengan X pangkat S pangkat R. Dari pembuktian di atas maka terbukti bahwa X pangkat R dikali X pangkat S sama dengan X pangkat R ditambah S sama dengan X pangkat S dikali X pangkat R dan X pangkat R pangkat S sama dengan X pangkat RS sama dengan X pangkat S pangkat R Teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kompok dua, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih berjumlah perwakilan dari kelompok dua yang akan mempresentasikan soal nomor 5.6 nomor 7. Itu soalnya. Misalkan I subset dari R untuk suatu interval, dan misalkan fungsi F dari I ke R meningkat pada I. Jika C bukan titik ujung dari I, buktikan fungsi lompat JFC dari F di C didapat dari infinum Fy. Dikurangi Fx, di mana X kurang dari C, kurang dari Y, dan X. J unsur di I. Premisnya, misalkan I subset di R, dan F memetakan dari I ke R, naik pada I, dan misalkan titik C bukan titik ujung dari I. Akan dibuktikan JFC dari F pada C didapat dari infinum Fy dikurangi Fx, di mana C lebih dari X, dan C kurang dari Y. Dikurangi Fx, di mana X kurang dari Y, diketahui F memetakan dari I ke R, naik pada I, maka menurut definisi fungsi naik, Fx kurang dari sama dengan Fy. Karena dari premis F memetakan dari I ke R, naik pada I, dan titik C unsur di I, bukan titik ujung dari I. Maka dari deorema 5.6.1 didapat JFC sama dengan infinum interval Mx, di mana X unsur di I, dan X kurang dari C. Dikurangi supremum interval Fx, di mana X elemen di I, dan X kurang dari C. Dari persamaan yang pertama perlu diperhatikan bahwa supremum A sama dengan min infinum min A untuk min A sama dengan interval min X, di mana X unsur di A. Sehingga dari persamaan 1 didapat supremum interval Fx, di mana X unsur di I, dan X lebih dari C. Kemudian substitusi ke persamaan 1 menjadi JFC sama dengan infinum interval Fx, di mana X unsur di I, dan X kurang dari C ditambah infinum min Fx, di mana X unsur di I, dan X kurang dari C. Karena Fx kurang dari Fx sama dengan Fx sama dengan Fx, maka dapat ditulis JFC sama dengan infinum interval Fx, di mana Y unsur di I, Y lebih dari C ditambah infinum min Fx, di mana X elemen di I, X kurang dari C. JFC sama dengan infinum interval Fx, di mana X dan Y unsur di I, C lebih dari X, dan C kurang dari Y. Jadi terbukti, jadi terbukti jika Fx, jadi terbukti jika Fx sama dengan JFC sama dengan infinum interval Fx, di mana X dan Y unsur di I, C lebih dari X, dan C kurang dari Y. Sekian presentasi dari kelompok 2, apakah ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Saya persilahkan. Logis, izin bertanya. Saya masih bingung, belum paham yang maksud itu di definisi fungsi lompat yang di-slide sebelumnya itu, slide awal-awal. Aji, boleh minta di-geser sekadar. Yang ini, Agis? Iya, yang fungsi jam. Pertanyaannya gimana? Jadi, Agis belum paham, maksud di sini itu yang fungsi lompatnya itu gimana sih dari soal ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. jika teman-teman sudah punya jawaban dipersilakan ya teman-teman untuk menjawab selamat menikmati nah jadi istilah fungsi lompat juga digunakan untuk fungsi variasi terbatas F sedemikian sehingga F sama dengan FG yaitu sehingga turunan distribusinya adalah ukuran atau murni mungkin itu yang bisa saya jawab apakah kuas dengan jawabannya Agus Mbak? tadi ada atau murni itu apa ya terima kasih mungkin yang dimaksud atau murni itu memiliki unsur yang sama oke baik terima kasih Lugis oke terima kasih Agus Mbak atas pertanyaan yang sangat berbunutnya Lugis izin bertanya jadi untuk mencari fungsi lompat ini kita tinggal menggunakan definisi saja ya apa ada teorema lain untuk mencari fungsi lompat ini saya masih kurang paham berarti kalau misalkan F di definisi dari I ke R itu naik pada I dan titik C di I bukan titik ujung dari I berarti simpul kan kalau dia itu fungsi lompat dengan menggunakan supremum gitu atau bagaimana mungkin bisa dijelaskan ulang saya masih belum terlalu paham oke terima kasih atas pertanyaannya mohon menghitung masih bentar ya putri mohon maaf untuk putri boleh diulangi pertanyaannya ya jadi saya masih belum paham pas di kesimpulan yang fungsi F itu dari I ke R itu naik naik pada I dan C di I bukan titik ujung di I nah itu masih belum paham kenapa kita bisa itu terbukti gitu lah boleh minta dijelaskan ulang selamat menikmati oke saya ingin menjawab pertanyaan dari putri ya putri kan ini disini udah ini ya akan dibuktikannya JFC sama dengan F pada C didapat dari infinum interval FJ dikurangi FX dimana C lebih dari X dan C kurang dari Y nah X Y unsur di I nah misalkan X dan Y nya unsur di I dimana X kurang dari sama dengan Y nah diketahui F memetakan dari I ke R naik pada I maka menurut definisi fungsi naik FX kurang dari sama dengan FJ nah karena dari premis F memetakan I ke R naik pada I dan titik C unsur di I bukan ujung dari I nah maka dari teorema 5.6.1 itu didapat persamaan yang ini nih bisa dikaca mungkin sama putri Satira tanjut berarti berdasarkan definisi dan teorema ya ya sejauh ini saya mau pakai ini definisi dan teorema aja bagaimana putri sudah cukup jelas terima kasih logis oke sama-sama mungkin teman-teman ada yang mau dikomentari lagi atau ada yang mau ditanyakan mungkin barusan pertanyaan terakhir ya Adisna gimana ingat waktu terus berjalan jika ada yang mau bertanya boleh jika sudah tidak ada yang mau komentar boleh dilanjut ke kelompok tiga oke terima kasih sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf masih banyak kekurangan wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bertanya ke kelompok tiga oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya dari kelompok tiga dan teman-teman lainnya ingin mempresentasikan mengenai latihan soal 5.6 nomor 8 yang akan langsung disampaikan oleh saudara-saudara kepadanya saya persilahkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terus mohon maaf sebelumnya tadi mic yang gak kedengeran oke saya lanjutkan ini latihan 5.8 soalnya itu let fng be strictly increasing on interval i subset dari r dan misalkan fx lebih besar dari gx untuk setiap x elemen e jika y elemen f i irisan g i akan ditunjukkan bahwa f inverse y kurang dari g inverse y pembuktiannya misalkan fx efg f, g ini harusnya adalah increase strictly increasing pada interval i subset r dan misalkan fx lebih besar dari g x untuk setiap x i x elemen e jika y jika y elemen f i irisan g i akan dibuktikan fverse y kurang dari f g inverse y karena pada premis dikatakan bahwa i elemen f i gabung e irisan g i berarti bahwa untuk setiap x1 x2 elemen e y sama dengan fx i sama dengan g x2 e fx y sama dengan fx1 sama dengan gx2 lihat bahwa x1 sama dengan n inverse y dan x2 sama dengan g inverse y nah jika f inverse y lebih besar sama dengan g inverse y maka x1 lebih besar dari x2 yang berarti bahwa fx1 lebih besar daripada fx2 nah si fx1 nya ini sama dengan dx2 lebih besar sama dengan fx2 yang berarti bahwa fx2 kurang dari sama dengan gx2 maka ini ada kontradiksi dengan premis yang kita katakan tadi di awal itu fx lebih besar daripada gx dengan demikian terdapat xy kurang dari x2 yang mana si f inverse y kurang dari fg inverse y mungkin ada yang mau dikomentari atau ditanyakan di persilahkan yang 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 dipercentral ke 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 Terima kasih. Tadi maaf sedikit delay karena surah miket yang sulit. Oke, sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan lagi ke Agisna. Baik, terima kasih kelompok 3 selanjutnya. Untuk kelompok 4, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Gustina Elfianti, selaku dosen pengampung mata kuliah pengantar analisis real 2, dan teman-teman sekalian. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai latihan 5.6 nomor 4. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofi. Padahal ini dipersilakan. Baik, terima kasih, Salma. Di sini kita akan membahas soal subab 5.6 nomor 4. Soalnya, membuktikan bahwa jika F dan G adalah fungsi naik pada interval I, maka F kali G adalah fungsi naik pada interval I. Nah, di sini kita punya premis, misalkan F dan G adalah fungsi naik positif pada interval I, kemudian akan dibuktikan F dikali G adalah fungsi naik pada interval I. Untuk pembuktiannya, karena F dan G itu fungsi naik positif pada I, maka benar untuk A, B, D, I dengan A kurang dari sama dengan B, maka F A kurang dari sama dengan F B, dan juga untuk G A kurang dari sama dengan G B. Nah, untuk selanjutnya, kita perlu menunjukkan bahwa F A dikali G A itu kurang dari sama dengan F B dikali G B. Tujuannya untuk apa? yaitu kita membuktikan bahwa F B itu fungsi naik pada interval I. Karena kita punya G A lebih besar dari 0, jadi untuk F A kurang dari sama dengan F B itu kita kalikan kedua ruas dengan G A, sehingga kita peroleh F A dikali G A kurang dari sama dengan F B dikali G A. Karena G B min G A lebih besar sama dengan 0, dan F B lebih besar sama dengan 0, maka F B dikali G B min G A lebih besar sama dengan 0. Sehingga F A dikali G A kurang dari sama dengan F B dikali G A plus F B dikali G B min G A. Dapat kita tulis juga F A dikali G A kurang dari sama dengan F B dikali G A plus F B dikali G B min G B dikali G A. Dapat kita tulis juga F A dikali G A kurang dari sama dengan F B dikali G B. Nah, berdasarkan definisi D M 4, 2, 3, kita peroleh F A dikali G A kurang dari sama dengan F B dikali G B itu bisa kita tulis F G kali A kurang dari sama dengan F G dikali B. Jadi, berdasarkan pembuktian tadi itu terbukti bahwa fungsi naik pada ini terbukti dari teman-teman yang ingin berkomentar, silakan. Terima kasih. Jadi, berdasarkan pembuktian G A kurang dari sama dengan F B dikali G B, itu kita bisa menyimpulkan bahwa si F G itu fungsi naik ya atau tetap melihat kondisi-kondisi lainnya. Maaf, Yoni, tadi putus-putus. Bisa diulang. Jadi, pertanyaan saya, berarti jika kita mendapatkan kondisi ketika F B A kurang dari sama dengan F B, berarti kita bisa langsung menyimpulkan bahwa F G itu fungsi naik pada interval I atau tetap kita harus melihat kondisi-kondisi lainnya. Terima kasih. Baik, Yoni. Terima kasih pertanyaannya sebentar. Jadi, kita perlu memperhatikan yang lainnya, Yoni, karena disini... Boleh next dulu nggak? Eh, boleh ke slide sebelumnya. Karena disini kondisinya kita perlu membuktikan bahwa F G itu fungsi naik, jadi kita pertunjukan nih bahwa si F A dikali G A itu kurang dari sama dengan F B dikali G B. Kayak gitu, Yoni. Baik, Sofi. Terima kasih. Oke, makasih, Yoni. Bagi teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi atau dikomentari? Terima kasih. Baiklah teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari? Dikupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke Arisna.